Intro Sadin 70 tahun dan Rasid 39 tahun warga Adesa Pandanlaras Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Kini mendekam dalam penjara Polres Probolinggo Keduanya ditangkap karena diduga melakukan praktek pencurian kayu Di kawasan hutan lindung desa setempat Kepada wartawan, Sabtu 2 Oktober 2021 Kapolres Probolinggo AKBP Tegu Arsyad Qadhafi mengatakan Bahwa kedua orang itu ditangkap saat sedang terpergok melakukan praktek ilegal logging Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti Termasuk peralatan yang digunakan Pelanggaran terhadap melalui regalogi dengan Kabupaten Probolinggo Selain itu, ketika pencapaian dari unit di Ketua Polres Probolinggo Berdasarkan bahwa orang ini yang pada saat dilakukan penangkapan Sedang melakukan kegiatan Kabupaten Probolinggo Di mana dilakukan penitaan terhadap Pelanggaran digunakan maupun barang bukti Orang yang dilakukan penembahan sekalian Sementara itu, Kasat Reskrim AKP Rahmat Rido Satrio mengatakan Barang bukti yang diamankan berupa 24 balok kayu mahoni 6 kayu wangkal dan sebuah senso atau gergaji mesin Yang digunakan pelaku untuk memotong kayu Pengamanan kedua tersangka pelaku bermula Dari laporan anggota perhutani Desa Pandanlaras Bahwa terjadi aksi ilegal logging Yang dilakukan warga sekitar Dari laporan tersebut pihaknya langsung bergerak menuju lokasi Dan berhasil mengemankan dua pelaku Keduanya diamankan saat sedang melakukan aksinya Berhasil mengamalkan dua orang pelaku Yang dimana melakukan ilegal logging di wilayah hutan lindung Yang dimana berawal kami mendapat informasi Bahwa telah terjadi pencurian kayu di hutan lindung Akhirnya kami bersama tim Melakukan patroli dan lidik Dan akhirnya berhasil mengamalkan dua orang tersebut Yang dimana satu sedang melakukan pemotongan kayu Dan yang satunya yang menyuruh terhadap Orang yang malah motor kayu tersebut Barang yang berhasil diamankan yaitu 24 buah kayu Balok jenis mahoni Dan 6 kayu jenis wangkal Dan 1 buah jenis soh gledaji mesin Atau gledaji mesin Untuk kedua pelaku ini Atau diterangkan pasal 82 ayat 1 Kuruk B Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 Subsidiar pasal 83 Ayat 1 kuruk B Undang-Undang nomor 18 tahun 2015 Tentang pencenggangan dan pembatasan Kota 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 Hutan Dengan ancaman maksimal 5 tahun penjangan Untuk BNBB diperkirakan kurang lebih 10 juta Karena perbuatannya kedua pelaku bakal Dijerat pasal 18 ayat 1 huruk B Subsidiar pasal 83 ayat 1 huruk B Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusahaan hutan Ancaman hukumannya 5 tahun penjara Laporan Zainul Rifant, Tadatudetv Tentang pencegahan dan pencegahan sistem Terima kasih.